Simulasi pemilu bagi warga binaan digelar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, dalam simulasi kali ini petugas menempatkan TPS di lapangan terbuka. Petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menggelar simulasi pencoklosan pemilu 2024 bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Rabu Sore. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, warga binaan tak lagi melakukan pencoblosan di blok mereka masing-masing, melainkan mencoblos di lapangan terbuka. Simulasi hari ini itu akan sama dengan pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi kami terbuka, kami terbuka. Kalau dulu TPS sudah di blok, sekarang kita di lapangan. Jadi semua orang bisa menyaksikan. Pada tanggal 14 Februari mendatang, lapas kelas 1 Cipinang membuka 12 tempat pemungutan suara dengan 2.736 pemilih warga binaan. Tewi Bowo melaporkan dari Jakarta.